Sebuah mobil menabrak tiga orang di pinggir jalan MH Tamrin, Kecamatan Kediri, Tabanan, Bali. Akibat kecelakaan, satu orang tewas, sementara dua lainnya kritis. Pada rekaman kamera CCTV terlihat tiga orang sedang duduk di trotoar jalan MH Tamrin, Desa Kediri, Tabanan, Bali. Tidak berselang lama, sebuah minibus menabrak tiga orang hingga terlempar sejauh 7 meter. Minibus baru berhenti setelah menabrak tiang di depan sebuah toko seluler. Korban satu orang meninggal dunia di lokasi kejadian, sedangkan dua korban lain mengalami luka berat dievakuasi ke rumah sakit umum daerah Tabanan. Sementara pengendara minibus telah diamankan di Mapolres, Tabanan untuk menjalani pemeriksaan intensif. Ketenakaan dipicu lantaran pengemudi minibus lalai dan kurang berhati-hati, serta tidak konsentrasi sehingga tidak mampu menguasai laju kendaraannya dengan wajar, sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan. Pengendara juga memiliki riwayat hipertensi dan lupa meminum obat sebelum mengendarai mobil. Dari hasil keterangan yang telah kita laksanakan sementara ini, bahwa pengguna kendaraan inisial WA tersebut pada saat kejadian tidak sadar. Artinya dari hasil pemeriksaan kita diduga kuat bahwa setelah WA ini dalam keadaan mengantuk dan memang juga ada riwayat penyakit hipertensi. Dari hasil pemeriksaan sementara, pengendara minibus menyatakan mengantuk karena kelelahan usai bekerja. Dari Tabanan Bali, Made Argawa, E-News melaporkan.